Intro Tak sedikit masyarakat, pria hidung belang hilir mudik ke tempat masses berkedok panti pijat prostitusi ini. Bukan untuk memijit kebugaran badan, mainkan dijadikan tempat memuaskan vitalitas bagi pria yang ingin memuaskan syahwatnya. Dengan menggunakan jasa para wanita pekerja masses tersebut, di kota Tanjung Pinang sendiri, bisnis masses ini tumbuh subur di kawasan jalan di kota Tanjung Pinang. Salah satunya di jalan Sukabernang, di jalan Gatot Subroto, km 5 bawah, dan km 9 bintang senter kota Tanjung Pinang. Sementara, Satpol PP kota Tanjung Pinang tidak henti-henti melakukan patroli setiap malam ke tempat masses prostitusi ini untuk melakukan penindakan. Kegiatan masses prostitusi ini mendapat solotan dari Kepala Satpol PP kota Tanjung Pinang yang dikomandoi oleh FND selaku Kepala Satuan Polisi Pangbang Peraja, kota Tanjung Pinang. Kita mensosialisasi aturan perda itu dengan cara langsung datang ke tempat-tempat yang bersangkutan dengan menggunakan tim patroli yang kita terjunkan setiap hari dan setiap malam. Nah itu kita sampaikan kepada mereka bahwa hal-hal yang dilarang dan kewajiban-kewajiban dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka untuk mengoperasionalkan tempat-tempat hiburan yang bersangkutan. Berarti kemungkinan masses itu ada perselisi juga Pak ya? Kalau kemungkinan ada. Ada ya? FND selaku Kepala Satpol PP kota Tanjung Pinang mengatakan, masses tergolong tempat hiburan dan setiap malam tim patroli selalu melakukan patroli. FND menambahkan tidak tutup kemungkinan masses tersebut melakukan bisnis terindikasi prostitusi. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Terima kasih.